Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berkumpul kembali bersama saya Kali ini saya disini mau mereaksen yaitu beberapa minggu yang lalu ya, akhir-akhir ini yang kaitannya masih dengan pemilu Nah, di dalam pemilu itu ada yang namanya disitu kampanye Nah, kampanye disitu yang diselenggarakan oleh Paslon 03, nah 03 yaitu Ganjar Mahfud ya Oke, soal-soal terima kasih disitu telah sukses penyelenggaraannya ya yang diselenggarkan di RT Hamaron ya, di RT Hamaron dan disitu ada yang apa ya, membuat kecewa ya, mungkin para pendukung atau penonton yang lain ya disitu itu dari Cak Lontong, nah Cak Lontong Cak Lontong, bukan Lontong sayur loh ya Cak Lontong, disitu julukannya Cak Lontong Melawak, jadi disitu Cak Lontong itu mengucapkan yang menurut kita semua ya, mungkin ya itu kurang pantas didengarkan ya, kurang pantas didengarkan, jadi disitu mungkin membuat para pengunjung atau penonton jadi tidak apa ya tidak tidak nyaman lah mungkin didengarkan ya, karena disitu acara akan diselenggarakan oleh pasangan Cak Lontong 03 nah, disitu Cak Lontong disitu menanyakan copros nomor berapa gitu, nah copros nomor berapa kalau nanya disitu penonton pengunjung kan kita tidak tahu disitu pendukungnya calon 01, 02, atau 03 kita tidak tahu tidak bisa membedakan ya, pasti disitu kebetulan ada pendukungnya 02 nah, disitu langsung dijawab nomor 2 gitu, nah kan Cak Lontong kecewa itulah yang membuat Cak Lontong emosi marah kalau menurut saya jangan ngomong gitu Cak Lontong ya ngomong saja yang baik-baik yuk kita coblos 03 kita dukung 03 semoga Indonesia kedepan makin sejahtera nah, itu sepatnya kita mengajak kalau Cak Lontong nanya disitu banyak orang kamu coblosong berapa? kan gitu jadi akhirnya ditanya 02 jawabnya kan gitu ya, akhirnya disitu membuat apa ya Cak Lontong banyak apa ya banyak omelan-omelan dari para netizen yang lain jadi pasti tidak banyak omelan-omelan karena Cak Lontong caranya terlalu terlalu emosi mungkin tak kontrol karena ditanya langsung kamu coblosin berapa? langsung 2 penontonnya pengunyungnya gitu karena disitu acara dibuka untuk umum ya untuk umum itu acaranya pesta yang pesta yang pesta yang umum boleh mengunjungi jadi artinya dari penduk yang siapa saja di dalam kamarnya itu bebas kebetulan Cak Lontong nanya ya dijawab 02 coba jangan gitu mohon maaf Cak Lontong ya menurut saya mari kita coblos 03 agar Indonesia semakin maju dan sejahtera nah adil dan emang nah gitu aja kita gak apa ya gak tersulut gak gak jadi emosi lah artinya gitu ya oke lah mari kita tengok-tengok langsung disini biar kita tahu tadi video-video yang ngamuk nyancar lontong ya ya itu tadilah jadi semua itu gak usah menjadi apa ya gak usah menjadi saling dendam karena disitu ya namanya masih masa masa kampanye ya masa kampanye juga memang kayak gitu jadi ada pendukung berbagai macam pendukung ada 01 02 03 jadi yang penting intinya siapapun presiden kita ya itu menjadi pimpinan kita yang berlalu biar lah berlalu kita nyoblos sesuai hati nurani kita masing-masing ya punya dukungan sudah wajar ya punya dukungan sudah wajar yang kita dukung kita apa ya kita support terus ya namun semua kembali kepada hati kita masing-masing ya siapapun presiden kita tetap itulah menjadi pemimpin kita gitu aja ya enak kan jadi walaupun yang menang mau enak ya yang menang nantinya belum tentu benar dan yang benar pun nanti juga belum tentu menang sebaliknya jadi kita dukung saja semua kita support saja siapapun yang menang itu menurut saya begitu jadi semua itu kita kembali bersatu ya bersatu Indonesia tetap itu ya bersatu Indonesia kita enggak usah saling dedang karena sudah wajar di dalam kampanye kayak gitu itulah tadi ya hujatan-hujatan dari berbagai macam siapa ya banyak lah pokoknya disitu sudah saya tampilkan itulah tadi reaksen dari saya mohon maaf apabila ada salah saya berkata saya mohon maaf sebesar-besarnya kita tetap bersatu Indonesia saja ya oke sampai disini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati